DATU SRI MATSABU Dalam jelajah perpaduan Bukan seperti MB Lato Lato Yang tidak hadir ke ceramah Karena dikatakan takut Dengan saman-saman Yang sedang menanti kepada beliau Jadi kalau kita tahu Sahabat semua sebenarnya DATU SRI MATSABU Ya hanya baru saja tiba Daripada Amerika Syarikat Karena menghadiri satu mesyarat Menteri Keselamatan Makanan 2023 D.C. Washington Amerika Syarikat Jadi inilah sebabnya sahabat semua Kenapa DATU SRI MATSABU Tidak berada di dalam negara kita Dan juga menyertai ceramah-ceramah Perpaduan Jadi hari ini Sebaik saja beliau pulang Daripada Amerika Syarikat Ke tanah air Beliau bergegas ke negeri Kelantan Untuk turut serta Dalam jelajah perpaduan Madani Jadi menarik untuk kita dengar Apakah yang dikatakan oleh DATU SRI MATSABU Dalam ucapan atau pidatonya Ketika sesi Jelajah Perpaduan Madani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Datuk SRI Andri Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Seluruh pimpinan Parti Seluruh pimpinan Parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan Para hati-hari Saudara-saudari Yang dihormati sekalian Saya yakin Raya Kelantan Akan membuat perubahan Kali ini Cukuplah kita bercakap Soal Uni parti ini dapat pahala Uni parti itu masuk neraka Semua peristiwa itu telah berlalu Ada kena? Semua parti dah bisa berkawan Amno Pas bisa berkawan dengan D.I.P Pas bisa berkawan dengan Amno Amno serang kawangan D.I.P Aminah kawangan keadilan kawangan D.I.P Kalau wasa hati-hati Menurut sebaikan pimpinan PAH Semua umat Islam di Malaysia Telah berusaha kebidat Kita setujukan dengan pandangan PAHIDO Cukuplah pemimpin PAH Membohong kita Pemimpin PAH Pemimpin PAH Pemimpin PAH Ahli-ahli PAH datang malam ini Alhamdulillah Karena mereka tak jemuh Dengan soal Al-A'idah dipermainkan Hadir sekalian sekarang Kita nak lawan dalam bentuk Berlomba untuk buat kebaikan Pastamitul Haya Ini Perdana Menteri kita Perdana Menteri Lagi ekonomi tak nak Dia tak ambil gaji Sebagai Perdana Menteri Aku ambil Semoga aku tak ambil Tapi gimana kan Dia Usaha bersungguh-sungguh Untuk membalikan Malaysia Menjadi Tiger of Asia Dalam ekonomi Saya balik pada Amerika Sampai 6 petang tadi Tak boleh rumah Tak membalikan ini Datang ke sini Kerana kita nak Rakyat kerenkan Buat perubahan Pada 12 bulan nanti Menteri umum 500 juta Untuk Baiki Al-A'idah di Kelantan ini Jangan percaya Jangan Tapi kita tak Bagi turut Kita kena Mereka Kena jaga Bersama Bersama Kena jaga Dua hidup takut Tampak Kena mereka Dia beli Dia sedih dulu Aku Ayah bawah Ini Nak hidup Air Berbah Yang Tak Bapuh Dia Aku Sedih Bercanggap Kemal Kata Umar Kata 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 Umar Tanya Supaya Kata Yang Satu Uang Rakyat Yang Satu Uang Peribadi Mereka Kuliah Begitu Tapi Dalam Prentif Mereka Rakyat Susah Mereka Beli Dari 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 Betul Hentikalah Politi Seperti Ini Hentikalah Pola Pola Kita Mau Berlawan Kebaikan Oke Kita Kemukakan Manifesto Kita Mereka Kemukakan Manifesto Mereka Berlawan Di sebut Ini Sekarang Ada Harapan Kerantan Kami Bertanding Sikit 14 BN Bangah Bis Selama Pula BN Bertanding Sikit Berkata Harapan Tanya Betul Kata Kita Bertanding 5 Jalun BN Bangah Artinya Sikit Banyak Yang Pentingnya Kita Mener Pilihan Raya 12 Hari Bulan Ini Boleh Kalau Calon Pakatan Harapan Kalah Parasanya Sinal Bertanggungjawab Kalau Calon Pakatan Sinal Kalah Pakatan Harapan Bertanggungjawab Boleh Itu Sekarang Berjalan Berkini Boleh Biru Merah Merata Merata Masuk Kampung Kita Tukar Pemerintahan Ini 12 Hari Belan Nanti Boleh Cerita Hal Hal Lama Ini Haji Sekiranya Isu Kita Pertahan Tapi Bukan Dalam Bentuk Pakatan 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 Di Surga Pakatan Dia Ingat Pertahan Hasmail Haji Semua Dalam Bentuk Ajaran Islam Kita Pertahan Apa Kebaikan Yang Dibuat Di Kelantan Oleh Kerajaan Pak Kita Sambur Tapi Yang Dikata Buat Yaitu Pembangunan Kita Perhebatkan Insya Allah Kita Bersama Kerajaan Federal Dan Kerajaan Negeri Bersama Insya Allah Kita Bantu Kelantan Bantu Kelantan 90 Pertus Bumi Putra Islam Artinya Kalau kita Angkat Ekonomi Lekretan Kita Membantu Orang Islam Betul Tak Kani Dulu Nak Ketanah Merah Pula Insya Allah Beran-Beri Kita Besok Akan Mengumumkan Satu perkara Yang Cukup Penting Kepada Para Petani Kita Tuh Besok Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu Itu Dia Ucapan Singkat Daripada Datu Sri Matsawuh Sahabat Sahabat Semua Seperti Yang Saya Katakan Beliau Sahaja Baru Menjejakan Kaki Ke Tanah Air Kita Sekembalinya Daripada Perjalanan Atas Lewatan Kerja Di Washington Amerika Syarikat Sahabat Semua Dengan Dengan Padu Memberikan Ucapan Walaupun Singkat Sahabat Semua Tapi Ini Memberikan Motivasi Yang Kuat Buat Rakyat Kelantan Anak-anak Budaya Negeri Kelantan Untuk Melakukan Perubahan Jadi Anda Di luar sana Mungkin Daripada Rakyat Kelantan Adakah Anda Sedia Untuk Berubah Tidak Salah Untuk Mengubah Pentadbiran Ini Pilihan Raya Bukannya Untuk Memilih Agama Tetapi Memilih Kelantan Khususnya Dengan Lebih Baik Lagi Untuk Menjaga Kebajikan Rakyat Dan Menyelesaikan Masalah Air Kopi Tetarik Di Negeri Kelantan Yang Sudah 33 Tahun Tidak Dapat Diselesaikan Oleh Patipas Ini Sahabat Semua Jadi Segala Keputusan Ada Di Tangan Anda Sekiranya Anda Mau Berubah Inilah Waktunya Untuk Berubah Sahabat Semua Jadi Sekiranya Anda Mau Berikan Sebarang Komen Berikan Komen Anda Dalam Ruangan Komen Tapi Ingat Komen Dengan Cara Berhema Jangan Menjadi Seperti Walau Walau Tid Lebai Lepai Geng Sapa Bersih Dan Geng Takut Anwar Apabila Memberikan Komen Penuh Dengan Hasutan Kebencian Dan Fitna Melampau Sepertinya Mereka Tidak Mereka Mereka Tertinggal Di Dasar Laut Cina Selatan Jadi Sampai Disini Saja Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pribasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua Ton Keinginan Dalam Bahasa Melayah Tepuk Dadah Tanya Selera Sekian Saya Berjumpa Lagi Bye